Momentum lebaran menjadi keuntungan tersendiri bagi para pemilik jasa atau usaha persewaan kendaraan atau rental mobil. Hal ini sering dengan banyaknya pelanggan atau penyewa yang menggunakan kendaraan rental untuk kegiatan mudik lebaran. Seperti inilah salah satu aktivitas pemilik usaha jasa sewa atau rental mobil yang ada di Ngawi. Dari 15 unit mobil yang digunakan untuk usaha rental, saat ini tinggal 4 unit. Bahkan nanti saat momentum lebaran semua kendaraan sudah full booking. Salah satu pemilik usaha rental mobil Novanda Anggaraputra mengaku jika saat ini seluruh unit kendaraan yang ada sudah full booking hingga hari kedua lebaran atau bahkan sampai H plus 7 setelah lebaran. Kebanyakan para penyewa ada yang berasal dari luar daerah atau pemudik yang pulang ke Ngawi menyewa kendaraan untuk aktivitas lebaran. Namun ada juga kendaraan tersebut dipakai untuk mudik luar kota seperti Jakarta, Jogja, Solo, dan lain sebagainya. Untuk tarif sewa sendiri diberlakukan tarif khusus saat mementung lebaran ini, yakni terjadi kenaikan sebesar 50 hingga 75 persen dibandingkan dengan kondisi hari biasa. Namun hal itu sesuai dengan kesepakatan dengan seluruh pemilik usaha rental mobil yang ada di Ngawi. Sudah mulai jalan, Pak. Untuk sewa, makanya kita mau melayani yang terbaik untuk pelanggan untuk menyambut bulan Tel Petri ini, Pak. Rata-rata tujuan kemana, Mas? Ada yang ke luar kota, Surabaya, ada yang ke Jakarta, dan kemana-mana, Pak. Untuk booking sendiri sudah sampai tanggal berapa ini, Mas? Sudah booking sampai tanggal tiga, Pak. Tanggal tiga lebaran itu? Iya. Untuk tarif sendiri terjadi kenaikan, Pak? Terjadi, Pak. Berapa persen? Kita lihat teman yang lain aja, Pak. Kita ngikutin aja, Pak. Rata-rata sampai berapa itu, Mas? Kalau di kondisi normal, tarifnya berapa, nanti naiknya sebesar? Kalau normal, 250, Pak. Kalau untuk Avanza, kalau Innova, 350. Itu sehari? Sehari untuk normal. Seperti diketahui, pada momentum lebaran tahun 2022 ini, pemerintah telah mengizinkan aktivitas mudik. Hal ini berdampak positif kembali tumbuhnya jasa transportasi, termasuk jasa sewa kedaraan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.